Halo gengs, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini dengan gue, Donny Rencananya sih, sekarang ini gue pengen ke Dreamy Clinic Ini by Nikita Wehli ya Ya, gue sempet berpikir, masa sih cowok itu butuh perawatan ya gak sih? Tapi, dengan masalah yang gue hadapin sekarang, gue tuh alergi Alergi sama telur, sama seafood, kayak gitu-gitu Dan lu lihat sendiri kan, merah-merah muka gue Dan ini jerawat baru, karena kemarin gue sehari 3 kali makan telur Jadi gue pengen ke Dreamy Clinic ini Pengen sekali konsultasi sama dokternya Sebaiknya apa yang gue harus lakukan Dan mungkin ada mungkin ya perawatan dari mereka Tapi ya, kita lihat aja Gue masih mempertanyakan, apakah cowok itu membutuhkan perawatan juga? Ya, walaupun dengan keadaan kita yang Pagi lu cowok doen banget naik motor, ini itu, debu di jalanan, ini itu, ini itu Ya, kalau buat gue pribadi sih Cuci muka ya udah cukup Tapi, katanya Memang, cowok yang kulitnya sensitif atau seperti apapun Atau mudah jerawatan kayak gue karena alergi Aku pengen tau aja Apa penyebabnya Dan bagaimana cara menanggulanginya Jadi ikutin terus Kita ke Dreamy Clinic di RBSD sekarang Baik, ini kita wili Oke geng, sekarang kita udah sampai Di Dreamy Clinic Baik, ini kita wili Ini dia tempatnya Sekarang kita masuk, ya Nah, jadi Intinya gara-gara alergi makan sesuatu keluar Dan aku tuh suka banget yang mau telur kayak gitu, seafood tuh aku suka Gue suka Tapi pada saat ini mau makan itu, kakak ada sempet minum yang obat untuk supaya anti alergi itu gak, kak? Nah, kemarin-kemarin tuh aku emang Kalo yang mau perawatan gak mau Gimana ya, mungkin aku Mungkin ada jalan keluarnya dari Ya gimana caranya Paya anti alergi atau minum perawatan atau apa Atau obat yang ini Intinya inilah ya Masalahnya di clear gitu Oke, 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 oke Nanti kita coba Kita konsul dulu dengan dokter Tapi kalo menurut aku sendiri Ini sepertinya harus di facial dulu Dalam arti Aduh sakit tuh Enggak Loh, kok facial, kok sulit sakit Ya pokoknya suntikan gitu gak mau Makanya aku itu gak mau Tunggu, tunggu, tunggu Facial itu tidak disuntikan Facial ini teken-teken Enggak, enggak, enggak Jadi gini Facial itu kita ada yang tidak boleh Sebenarnya gini Cerawat itu ada yang boleh dipencet Dan ada yang tidak boleh dipencet Tapi basically Jika pasien mengatakan bahwa Dia takut dipencet Biasanya tindakan yang dilakukan Prosesnya itu adalah Hanya dibersihkan Kemudian kita buka jalan Pori-porinya Tapi tidak ada kata pencet-pencet Itu tidak ada Masker, PDT, Oxy Itu tetap berjalan seperti biasa Sebenarnya kenapas Tujuannya biar dibersihkan dulu Tapi tidak dipencet Jadi proses ekstraksi Yang kakak takut sakit itu kan ekstraksi sebenarnya Yang dipencet itu Nah itu Oke Itu nanti kita hilangkan Tapi gini gak Setelah itu kita biasanya PDT PDT itu kita menggunakan cahaya Gitu loh Jadi mata kita ditutup kita menggunakan cahaya Cahaya itu fungsinya adalah Matiin kuman si jerawat Itu sendiri Setelah itu kemudian kita dimasker Dan juga ada soft peel Nah soft peel ini fungsinya adalah Untuk mengikis sel kulit mati Caranya gimana Hanya dioles Jadi sayang Gitu Sakit gak tapi disayang Disayang sakit lagi Kak dioles kak Dioles doang Habis itu kan dia harus didiamin Kita gak boleh diapapain Nah ini opsional pertama Opsional kedua adalah Saya mau nanya dulu Kakak ke beberapa hari ke depan Ada schedule apa tidak Shooting Shooting Shootingnya kapan kah Besok Shootingnya besok Dan otomatiknya Gak boleh ada exporting Gak boleh ada ini ya Tetap makeup pasti Ya tetap makeup ya Seperti ini ya Coba nanti kayak aku tanya sama dokter Tapi kalau dari aku sendiri Aku bilang Ada satu yang treatment kakak Udah aman deh Jadi dokter doing dengan cara mengoleskan satu cairan Habis itu didiemin Udah gak boleh dicuci dulu selama 2 jam Kakak disuruh pulang Nanti pada saat neutralisirnya Kakak hanya ambil air bersih Dibasuk gitu doang Itu nanti besok pagi Sejerawatnya empes Cuma No Kejelekannya adalah Karena ada exploding Penglepasan Nah itu Makanya nanti kita konsul dulu dengan dokter ya Ini nih dokter lantinya nih Halo dok Apa kabar Baik Yuk silahkan duduk Yuk dok Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Boleh Doninya ganteng Tapi jerawatnya nih dok 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 jadi gini Harus Kurangin yang keringan Kemudian yang spicy juga harus dikurangin No Sebenarnya gini Intinya Kalau sudah tahu Pantangan Itu emang harus dihindari Tapi dia suka banget Tapi enak dok Telur ya kan Terus Telur itu kuningnya dikurang Dihindari dulu Boleh putih Tapi kuningnya dibuang dulu Bisa gak tukar? Seafood 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 apa biasanya? Seafood sih sebenarnya aman kok Masaknya itu benar Dan bukan yang Yang fresh Ya Kalau misalkan yang Boleh dibukuin kayak gitu-gitu Langsung Tung-tung Tiba-tiba memanas gitu Muncul lah tuh Dan pernah sempat satu waktu itu Yang Memerah semua ini sebelah sini Oke Beah titik-titik gitu Oke Sebenarnya kalau memang gak bisa Nolak Kepengen makan Seafood Sebelum makan Makan norit Apa? Norit Yang tablet yang hitam Dari Orang ya Namanya Nama obatnya itu Norit Membesi darah ya Penetral Itu lah yang disebut penetral Jadi dia ngikat racun Ngikat racun Ngikat racun Norit ya Ya namanya Norit Nanti deh ditulisin Diresepin Kalau gak bisa Nah Hande ya Nah itu kita bantu Karena kan kayak blackface aja pasti Ya itu loh Iya Tapi dok hebat loh Wajah dia ini sensor luar biasa Dia tahu berarti Eh ini makanan kagak fresh Tuh Langsung panas Ya Oh Minum air putihnya harus dibanyakin Wah air putih sih aku sih kuat sih Hmm Hmm Cuman mungkin ya masalah ini situ doang dan Aku takut jarum suntik Jadi aku bukan mau yang mau Aku disuntik saja Nah sebenernya Fobi dengan jarum suntik itu bisa kita atasin Aduh Sebenernya 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 Caranya Kita bantu sebenernya harusnya dari dalem Karena ini kan jerawatnya lagi parah Enggak sakit Enggak sakit Enggak sakit Enggak sakit Mau itu dilihat juga gak apa-apa Cuma sedikit Suntik disini Ditanan Penuh Suntik Suntik Gimana gengs Kita coba gak nih Coba dong Coba dong Gini Kalau kakak tanggung Ini pukul saya juga gak apa-apa ya Saya udah biasa digermok sama pasien gitu loh Gitu Tapi gini pasti bisa Harus bisa mengalahkan diri sendiri Kalau enggak Dan ada pantangannya gak setelah itu Hanya suntik Hanya jadi sekali Memasukkan serum Hanya masukan serum Tapi Tetap dianastasi aja kok Supaya kakak gak apa-apa Supaya merah-merahnya Lebih Lebih ini juga Gitu Nah nanti pada saat kakak Pada saat diinjek Jadi lebih bagus Pada saat diinjek juga Jadi gak sakit ya dok ya Tuh Malahan akhirnya gitu Bonus buat dirimu Yap Ayolah Masa udah dianastasi masih takut Siap ya Oke Oke Nanti visual diatasnya Deal 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 Doakan aku ya Iya Semanget Ayo 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 Bentar ya Ayo Ayo Oke geng Selamat datang Selamat datang di ruang treatment facial kami di Dream Tapi nih Ada yang pengen kutanyain Kamu untuk perlu gak sih perawatan Perlu Menurut dirimu kamu pede gak Kalau ngaca Mukamu jelek Oke 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 sih Hahaha Berarti Bukan berarti pandangan orang lain cowok yang perawatan itu berarti aneh-aneh ya Banci maksudnya Emang Yang mikir begitu yang banci sebenernya That shit Oke Kita lakukan Untuk Muka yang lebih baik Asik Hahaha Silahkan duduk kakak Pilih gak enak nih selimutin Aduh Niki Niki Eh Lagi deh gitu Baca doang Tidak 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 Dan Lalu Bersambung Pake kompresori Pake kompresori Plastik, men Makasih, mbak Sakit nggak, Kak? Nah, tuh suntik tuh, iya kan? Udah masuk? Aduh Udah santai, santai Udah masuk? Lepas, kepalanya harus dilepas Lepas, kepalanya Udah nggak ada apa-apa? Tegang dulu Kita jadikan tegang Santai, tarik nafas panjang Sekarang kita udah selesai Hingga mikir perawatan itu sakit Dan ternyata nggak Malah bukti duran dari di atas karena enak banget Dan Oke, disuntik Tapi nggak berasa Pada waktu pertama Salah beberapa tahun ini tanpa jarum suntik Yay! Selamat datang! Yay! 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 Oh! Dilihat kan Pas udah berangkat Bukanya merah banget Udah jelas tadi Dan sekarang seperti ini keadaannya Oke Jelaskan Oke, guys Sekarang kita udah selesai dari Dreamy Dan lihat kan hasilnya Ini hasil instan loh Kita lihat nanti Dan nanti gue akan posting juga Kita lihat ya Before afternya Ya, disini Soalnya mau perawatan Datang ke Dreamy Dan perawatan itu nggak hanya untuk perempuan Laki pun perlu Karena lo tau sendiri Kita naik motor dan lain-lain Dengan debu di jalanan Jadi Jangan pernah gue pikir Laki-laki itu Nggak boleh perawatan Panteng di coba Dreamy